Babi-babi ini berlarian kesana kemari saat diburu para peserta yang adu cepat untuk menangkapnya. Peserta yang berhasil menangkap kaki belakang babi dan mengangkatnya akan menjadi pemenang. Total ada 22 peserta yang mengikuti lomba menangkap babi dalam pekan Gawedaya ke-34. Dari semua Kau Paten dan semua Kota Madia yang pasti di seluruh sangkar-sangkar yang ada di bawah naungan sekter kesehatan. Berapa banyak Pak? Ada 22 peserta yang terdaftar itu 29 tapi yang datang itu 22 orang. Itu perorangan atau berupa? Perorangan tapi maksimal itu ada 2 orang yang setiap sangkar itu boleh mendaftar. Untuk sistem perlombaannya seperti apa ini Pak? Sistem perlombaannya itu menangkap babi lewat belakang. Tapi nangkapnya lewat kaki belakang, tidak boleh lewat depan. Kalau nangkap babi lewat depan itu, itu sudah didis. Perlombaan menangkap babi selalu menjadi perlombaan yang membuat pekan Gawedaya semakin meriah. Tidak heran lomba yang memperebutkan tropi dan uang pembinaan ini menjadi salah satu tradisi yang selalu diadakan dalam setiap gawai. Anugerah Hignasia, Kompas TV Pontianak.